Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas rangkaian gerbang logika OR Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan hanya 1 output Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika salah satu dari input bernilai logika 1 Dan jika ingin menghasilkan output logika 0 maka semua input harus bernilai logika 0 Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus Contohnya adalah Z sama dengan X plus Y Berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang OR Ini adalah simbolnya Ini operasinya Z sama dengan A OR B Sedangkan ini adalah tabel kebenarannya Gerbang OR akan menghasilkan output logika 1 jika salah satu dari inputnya bernilai logika 1 Di sini 0 dan 0 maka 0 Di sini 0 dan 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Kita juga bisa merangkai beberapa gerbang OR menjadi 1 gerbang OR dengan lebih dari 2 input Contohnya seperti ini Ini adalah gerbang OR dengan 3 input Ini dirangkai dari 2 buah gerbang OR Ini gerbang OR yang pertama Lalu di sini outputnya nanti dimasukkan ke gerbang OR yang lain Ini simbol gerbang OR dengan 3 input Berikut adalah tabel kebenarannya Ini sama seperti yang menggunakan 2 input Jadi salah satu inputnya bernilai 1 Maka outputnya akan bernilai 1 Jika semua inputnya bernilai 0 Maka outputnya akan bernilai 0 Di sini 0, 0, 0, 0 0, 0, 1, 1, dan keterusnya Jadi kalau salah satu inputnya bernilai 1 Maka outputnya juga akan bernilai 1 Berikut adalah rangkaian gerbang OR dengan 4 input Ini dirangkai dari 3 buah gerbang OR Jadi gerbang OR yang pertama nanti outputnya akan dimasukkan ke gerbang OR yang lain Gerbang OR yang kedua juga outputnya nanti akan dimasukkan ke gerbang OR yang lain Ini adalah simbol gerbang OR dengan 4 input Untuk tabel kebenarannya juga sama Jika salah satu input bernilai 1 Maka outputnya akan bernilai 1 Output akan bernilai 0 Jika semua inputnya bernilai 0 Berikut adalah rangkaian gerbang OR dari transistor Jadi kita bisa membuat gerbang OR dari transistor Ini menggunakan 2 transistor dan 3 resistor Di pasaran juga sudah tersedia IC untuk gerbang OR Untuk IC jenis TTL Ini ada satu tipe yaitu 74LS32 Ini berisi 4 gerbang OR yang masing-masing memiliki 2 input Lalu untuk IC dengan tipe CMOS Ini ada 3 tipe Yang pertama ini ada CD4071 Ini memiliki 4 gerbang Masing-masing gerbang dengan 2 input Lalu ada CD4075 Ini ada 3 gerbang Masing-masing gerbang ada 3 input Lalu ada CD4072 Ini dengan 2 gerbang Masing-masing gerbang ada 4 input Sekarang kita bahas satu persatu dari IC untuk gerbang OR Ini yang pertama IC TTL Tipenya adalah 74LS32 Ini bentuk ICnya Ada 14 pin dan ini adalah pin outnya Jadi disini ada 4 gerbang OR Setiap gerbang ini memiliki 2 input Untuk karti 7 dan karti 14 digunakan untuk segudaya positif dan negatif Berikut adalah IC CD4071 Berikut adalah IC CD4071 Ini IC CMOS Ini bentuk ICnya Ada 14 pin juga Disini ada 4 gerbang Dan setiap gerbang ada 2 input Untuk karti 7 dan karti M+, digunakan untuk segudaya positif dan negatif Berikut adalah IC CD4072 Berikut adalah IC CD4075 Ini adalah foto ICnya 4 plus pin juga Ini adalah pin outnya Disini ada 3 gerbang Setiap gerbang ada 3 input Karti 7 dan karti 14 digunakan untuk segudaya positif dan negatif Berikut adalah IC CD4072 Ini adalah gambarnya Ada 4 plus pin juga Ini adalah pin outnya Ini ada 2 gerbang OR Setiap gerbang OR memiliki 4 input Karti 7 dan karti 14 digunakan untuk segudaya positif dan negatif Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silakan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih